Devisit kalori, defisit kalori, defisit kalori, dan defisit kalori. Kalau kamu ngikutin diet santuy dari lama, harusnya udah tau artinya defisit kalori itu apa. Sudah sering banget diomongkan oleh influencer-influencer lain juga. Tapi entah kenapa, sampai sekarang, aku sering banget masih menemukan miskonsepsi soal defisit kalori ini. Apa saja miskonsepsinya? Tonton video ini sampai habis. Aku yakin mayoritas dari kamu yang nonton video ini sudah pernah denger kata defisit kalori. Kalau kamu suka ngikutin youtuber ataupun content creator gitu ya di dunia perdietan, pasti udah pernah denger kata tersebut. Devisit kalori. Tapi meskipun sudah sering terdengar, masih banyak banget aku temuin di lapangan orang salah pengertian tentang defisit kalori ini. Istilahnya, miskonsepsi. Pola pikirnya salah dulu. Oleh karena itulah, aku memutuskan untuk membuat playlist baru nih tentang miskonsepsi-miskonsepsi soal defisit kalori. Supaya tidak ada orang yang terjerumus dengan cara defisit kalori yang salah. Coba deh misal, ada orang yang gak ngerti apa-apa soal gisi. Terus dia pengen nurunin berat badan dan jawaban kamu cuman, yang penting defisit kalori. Udah gitu doang. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Bisa banyak loh kemungkinannya. Bisa aja dia jadi makan sesedikit mungkin. Bisa aja dia jadi menghindari makanan. Bisa aja dia jadi merasa bersalah kalau makan banyak. Bisa aja dia jadi gak makan nasi sama sekali. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kengawuran-kengawuran yang mungkin dilakukan atas dasar demi defisit kalori. Meskipun sederhana konsepnya, tapi kalau defisit kalori ini dilakukan dengan cara yang salah, bisa jadi malah diet kamu berantakan. Dan tidak baik juga untuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah aku gak mau hal ini terjadi pada kamu. Memang benar kalau menurunkan berat badan itu perlu dalam kondisi defisit kalori. Mau menurunkan kadar lemak, perlu defisit kalori. Tapi pemahamannya soal defisit kalori harus benar dulu. Oleh karena itulah nanti di playlist ini akan ada banyak rangkaian video-video. Aku usahakan ada 2 video terupload setiap minggunya. Setiap miskonsepsi, nanti akan aku bahas cukup detail. So, kalau kamu gak mau ketinggalan serisnya, biar lebih paham apa itu defisit kalori, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman diet kamu. Nah, untuk mengawali seris ini, di video kali ini aku mau membahas soal miskonsepsi yang pertama. Yakni, masih banyak orang mengira kalau defisit kalori itu adalah jenis diet. Contohnya, banyak yang bilang begini nih, saya dulu dietnya OCD, sekarang udah gak lagi saya dietnya defisit kalori aja. Hantau nih, dulu saya ngikutin diet di EBM itu, aduh bosen makan telur terus, sekarang aku diet defisit kalori aja deh, lebih enak boleh makan apa aja. Nah, orang-orang ini yang bilang seperti ini, mengira kalau defisit kalori itu adalah salah satu jenis diet. Bukan gak gitu, defisit kalori itu bukanlah suatu jenis diet. Nah, supaya paham, kita bahas dulu deh makna diet itu apa. Diet itu sebenarnya ya maknanya itu tergantung ya, kalimatnya seperti apa. Diet bisa aja diartikan pola makan. Contohnya mungkin kamu pernah dengar soal western diet. Nah, itu diet yang cenderung identik dengan pola makan kebaratan, yang tinggi gula dan juga lemak. Atau mungkin kamu pernah dengar Mediterranean Diet, pola makan yang dianut orang-orang di daerah Mediterranean sana, sekitaran Itali dan Yunani seperti itu ya, yang menurut banyak orang melupakan salah satu pola makan tersehat di dunia. Banyak wool cups-nya, buah dan sayurnya, sumber-sumber lemak tidak senuh, dan proteinnya utamanya dari hasil laut. Nah, ini diet dimaknai dari pola makan yang sering dilakukan. Selain pola makan, diet juga bisa diartikan pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu. Jadi bukan sekedar pola makan yang berjalan begitu saja, tapi ada pengaturannya di sini. Misal nih, untuk orang yang mau menurunkan berat badan, ada diet rendah energi. Nggak cuma menurunkan berat badan, untuk orang yang mau menambah berat badan dan meningkatkan masa otot, ada juga nih diet tinggi energi dan juga tinggi protein. Jadi kalau mau menambah berat badan, itu namanya juga perlu diet ya, karena perlu melakukan pengaturan pola makan. Bisa juga nih, misal untuk orang yang punya masalah penyakit gula, dietnya perlu diteliti di jumlah jenis dan jadwal makanannya, terutama di asupan karbohidratnya. Kalau ada orang yang punya masalah hipertensi, dietnya beda lagi. Contohnya ada penerapan DASD diet, yang mengatur asupan sodium dan berbagai panduan jelas lainnya, yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Ada juga diet yang basisnya pengaturan makronutri yang tertentu, seperti misalnya diet low carb, itu ya, makanya karbonya nggak terlalu banyak. Atau diet low fat, yang mengurangi yang berminyak-berminyak. Nah, setiap diet ini ada karena tujuan tertentu. Mereka punya pengaturan pola makan masing-masing. Anjuran energinya, berapa proporsi karbohidratnya, berapa proteinnya, lemaknya seberapa banyak, apa aja pilihan makanannya. Jadi semuanya diatur. Ada pengaturan. Sekali lagi di situ ya, itu salah satu makna diet. Nah, balik lagi, defisit kalori, itu bukan jenis diet, tapi merupakan hasil dari keseimbangan energi, dari total asupan yang kamu makan. Mau bagaimanapun, kek, pola makan kamu, pola diet kamu, kamu mau makan apa aja, ngikutin model diet apa aja, kamu tetap bisa defisit kalori. Atau sebaliknya, kamu juga bisa surplus kalori. Apapun diet kamu, selama kamu makan, lebih sedikit energi, daripada yang kamu keluarkan, ya kamu akan defisit kalori. Dan apabila dilakukan dalam waktu yang cukup, berat badan kamu akan turun. Sebaiknya, apapun jenis diet kamu, selama kamu makan, lebih banyak energi, daripada yang kamu keluarkan, ya kamu akan surplus kalori. Dan apabila dilakukan dalam waktu yang cukup lama, berat badan kamu akan naik. Nah, yang menuntukkan naik turun berat badanmu, ya keseimbangan energi ini. Kalori dari makanannya, dibandingkan dengan kalori yang kamu bakar, untuk hidup dan beraktifitas. Coba deh, kita lihat penerapan defisit kalori, di diet-diet yang dianggap efektif, untuk menurunkan berat badan. Contohnya nih, ada diet low carb. Bentuknya bisa low carb biasa, bisa yang very low carb, seperti itu ya. Karbohidratnya sangat rendah, contohnya diet keto gitu ya. Atau di Indonesia ada yang sebutannya diet keto abal-abal, namanya di EBM gitu ya. Nah, karena orang yang diet low carb ini, makannya rendah karbohidrat, dan, karbohidrat itu kan menghasilkan energi juga ya. Jangan lupa kalau 1 gram karbohidrat itu 4 kalori. Ya, mereka dari mengurangi karbohidrat ini, mengurangi gula misalnya, atau menghindari gula, mengurangi makanan pokok yang tinggi karbohidrat, mengurangi tepung-tepungan, ya tentu besar kemungkinan, energi masuknya ya jadi lebih rendah. Apa yang terjadi kalau energi masuknya lebih rendah daripada energi keluarnya? Ya tadi, defisit kalori. Dalam waktu yang cukup, berat badan bisa turun. Next, diet low fat. Ini kebalikannya low carb nih, yang diatur fatnya. Di diet low fat ini, biasanya orang-orang akan mengurangi konsumsi makanan-makanan tinggi lemak, memilih cara memasak yang rendah minyak, dan memilih sumber protein yang low fat. Lagi-lagi, jangan lupa, 1 gram lemak itu kan 9 kalori. Karena mereka mengurangi banyak lemak, ya asupan kalori dari lemaknya akan turun. Berpotensi, energi masuk lebih rendah daripada energi keluar. Endingnya, bisa defisit kalori juga. Dalam waktu yang cukup, berat badan bisa turun. Terus, contoh lain deh, case lain nih, intermittent fasting, atau diet dengan berpuasa. Sebenarnya, seharusnya ini bukan jenis diet ya, intermittent fasting ini bukan jenis diet. Karena yang mereka atur itu, jam makan, bukan apa yang dimakan. Tapi banyak juga sih, yang menganggap kalau intermittent fasting ini bentuk diet. Ya, ini nggak terlalu penting deh ya. Tapi soal ini, simple aja deh. Ketika kamu berpuasa, jam makan kamu kan berkurang ya. Misal biasanya, kamu punya waktu 17 jam sehari untuk makan, di luar 7 jam tidur, seperti itu ya. Nah, terus tiba-tiba, jam makannya diubah jadi cuma 8 jam per hari. Apa yang terjadi? Yes, besar kemungkinan total makanan yang kamu makan, makin dikit. Ending-endingnya, ada penurunan asupan karbu, asupan lemak, dan juga asupan protein, yang semuanya, mengandung kalori. Kalori makin sedikit, lagi-lagi berpotensi defisit kalori, dan bisa untuk menurunkan berat badan juga. Nah, kadang, penganut paham intermittent fasting, yang kubu ekstrim gitu ya, alesannya, intermittent fasting bisa menurunin berat badan, karena insulin seperti itu. Nah, itu sebenarnya agak misleading. Ya, penyebabnya sekali lagi, karena kalori yang dimakan, lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Jadi, paham ya, defisit kalori itu bukan jenis dietnya, tapi hasil akhir dari keseimbangan energinya. Nah, pertanyaan nih, bisa nggak sih, kalau diet low carb, atau diet low fat, atau intermittent fasting, yang diklaim bagus untuk menurunkan berat badan seperti itu ya, tapi saat kamu melakukan diet tersebut, berat badannya nggak turun? Ya, bisa aja. Misal nih, orang yang diet low carb, tapi kebelabasan nih lemaknya. Misal, kebanyakan minum kopi dikasih butter, kebanyakan minum jus apukat seperti itu ya, kebanyakan pakai dressing minyak, kebanyakan goreng-gorengan, kebanyakan lauk tinggi lemak, kebanyakan kacang-kacangan yang tinggi kalori juga, ya bisa-bisa aja, mereka makan energi lebih banyak daripada yang mereka keluarkan. Bisa sedih, malah surplus. Orang yang diet low fat nih, bisa aja mereka kebanyakan makan karbo juga. Misal, kebanyakan makan makanan pokok, kebanyakan porsi buah, dan juga starchy vegetables-nya ya, terus kebanyakan tambahan added sugar juga, tetap bisa aja mereka surplus dan nggak defisit. Intermittent fasting gimana? Bisa nggak nambah beratnya? Ya bisa-bisa aja. Tuh buktinya waktu bulan puasa, ada juga kan yang malah ngeluh berat badannya tambah. Ya karena meskipun jam makan dikurangi, tapi bisa aja mereka pas buka malah makan banyak gorengan. Takjil-takjil manis, minuman manis, makanan pun porsinya super besar. Terus sebelum masuk jam puasa gitu ya, takut kelaparan, makanya porsinya banyak didobel-dobel seperti itu. Ya bisa aja nggak defisit dan nggak turun berat badannya. Jadi sekali lagi perlu dipahami ya, defisit kalori itu adalah suatu kondisi, bukan jenis diet. Suatu kondisi keseimbangan energi, di mana asupan energi kamu lebih sedikit daripada energi yang kamu bakar. Apapun jenis diet kamu, bagaimanapun rutinitas pola makan kamu, kamu bisa atur keseimbangan energinya, mau bagaimana. Bisa aja defisit, bisa aja surplus, atau bisa aja dikisaran maintenance. Dari sini juga sebenarnya kita belajar sekalian nih ya, kalau kamu nggak perlu kok, merubah pola makan kamu terlalu jauh dari lifestyle yang biasanya kamu lakukan. Ubah sedikit-sedikit bertahap, yang penting kamu enjoy dan bisa lakukan secara konsisten. Karena toh dengan gaya makan apapun, mau yang balance kek, seimbang kek, atau mau low carb kek, atau mau low fat kek, IF kek, apapun gayanya, kamu tetap bisa kok atur supaya mencapai defisit kalori ini. Kalau memang tujuanmu ingin menurunkan berat badan. Semoga video ini bikin kamu paham ya, nggak ada lagi miskonsepsi yang beranggapan kalau defisit kalori itu jenis diet. Atau seseorang bisa turun berat badannya bukan karena defisit kalori, tapi karena jenis dietnya. Nggak, nggak seperti itu ya. Kamu bisa film video ini ke mereka kasih paham. Oke, next video kita akan bahas soal miskonsepsi yang kedua, yakni masih banyak orang yang beranggapan kalau diet itu yang penting, yaudah defisit kalori aja. Boleh makan apa aja yang penting defisit kalori. Nah, ini juga miskonsepsi nih. Kita akan bahas ya lebih detail di video selanjutnya. Kalau kamu nggak mau ketinggalan, jangan lupa ya subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Tonton juga video-video lainnya ya. See you di video selanjutnya.